Pernah gak sih kalian ngalamin pas bangun di pagi hari wajah terasa berminyak banget? Kalau pernah, tonton videoku ini dari awal sampe akhir ya Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini RYI, jenis kulit wajah aku tuh berminyak Dan aku juga pernah ngalamin wajah berminyak banget pas bangun di pagi hari Langsung aja, berikut 8 alasan wajah berminyak pas bangun di pagi hari Yang pertama, karena kalian tidur di suhu ruangan yang panas Gak bisa dipungkirin sih ya, tapi kalian ngerasa gak sih Kalau akhir-akhir ini tuh cuaca terasa kayak panas banget gitu loh Apalagi di malam hari Makanya itu juga sih, kadang ngaput tidur semalaman tuh dengan AC yang masih menyalah Karena kalau enggak, ya terasa panas banget Nah, kalau kalian semalaman tidur dengan suhu yang panas Pas bangun di pagi hari, wajah juga bisa terasa berminyak banget Yang kedua, karena penggunaan moisturizer dan juga skincare produk lainnya itu terlalu banyak Kalau kalian pakai moisturizer, apalagi jenis kulit kalian itu berminyak Pakainya itu jangan terlalu banyak Apalagi sampai tebal banget Pakai moisturizer itu secukupnya aja Well, sebenarnya ini juga berlaku untuk skincare produk lainnya sih Kalau pakai itu jangan terlalu banyak Tapi juga jangan terlalu sedikit Jadi, pakainya itu secukupnya aja Terus, wajah juga bisa terasa berminyak banget di pagi hari Karena step skincare pas di malam hari itu terlalu banyak Jadi, kalau semisal skincare rutin kalian itu setiap malam, setiap hari itu 10 step skincare rutin Atau bahkan lebih dari itu Semisal seperti 12 step skincare rutin Atau 13 step skincare rutin Ya, untuk jenis kulit wajah yang berminyak itu bakal too much Sehingga hal tersebut bisa buat kulit wajah kalian itu terasa berminyak banget pas bangun di pagi hari Oh ya, satu lagi jangan lupa untuk selalu pakai skincare produk situ Itu yang sesuai dengan jenis kulit dan kondisi kulit kalian ya Yang ketiga, penggunaan perawatan rambut dan juga serum bulu mata Hal ini terutama kalau yang kalian pakai itu sifatnya itu oil ya Ini dua-duanya itu aku juga pernah ngalamin Dan sering sih jadinya wajah itu terasa kayak berminyak banget Aku pernah pakai produk perawatan rambut seperti hair tonic atau hair serum Yang sifatnya itu oil Itu aku pakainya itu pas di malam hari Dan iya mungkin karena aku pakai itu agak kayak ke pinggirannya Pinggir-pinggir sini gitu loh Akhirnya pas bangun itu wajah aku terasa berminyak banget Dan juga penggunaan serum bulu mata atau serum alis Serum yang buat menegarkan bulu mata ataupun alis Itu kalau kalian pakainya itu kebanyakan Itu bisa geleber sampai ke wajah And as a result Dan akhirnya bisa buat wajah kalian jadinya itu berminyak Dan iya gara-gara itu aku juga pernah sih sampai timbul jerawat gitu Yang keempat karena kurang tidur Kalau kalian itu tidurnya itu kurang lama Hal ini juga bisa meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres Yang dimana hormon stres ini bisa membuat kulit kamu itu memproduksi semakin banyak minyak Jadi jangan sampai kurang tidur Apalagi buat kalian yang sukanya itu bergadang Iya kurang-kurangilah Penyebab yang kelima Karena pas di malam hari kalian mengkonsumsi makanan yang berminyak Dan juga yang tinggi gula Apa yang kalian makan di malam hari Hari ini juga bisa berpengaruh dengan kondisi wajah kalian besok paginya Kalau kalian makan malamnya itu dengan makanan yang berminyak banget Ditambah lagi makanannya itu pedes Besok paginya wajah itu juga bisa terasa berminyak Yang keenam karena kulit dehidrasi Aku pernah buat video tentang kulit dehidrasi Buat kalian yang pernah ngalamin kulit berminyak Tapi terasa kering secara bersamaan Ada kemungkinan kulit kalian lagi mengalami dehidrasi Untuk selengkapnya Tata videoku yang ini ya Yang ketujuh Tidak membersihkan wajah sebelum tidur Jangan pernah malas bersihin wajah pas di malam hari Bersihin muka pakai air aja itu juga gak cukup Kalian juga butuh skincare Seperti sabun muka dan lain-lain Kalau kalian malas bersihin Hal ini tuh bisa buat kotoran Minyak itu menumpuk di kulit kalian Dan gak cuma buat wajah itu berminyak aja Tapi komedo, jerawat itu juga bisa gampang muncul Dan juga masalah kulit lainnya Yang kedelapan Yang terakhir itu karena face oil Dulu aku tuh pernah pakai face oil Dan itu buat wajah aku tuh berminyak banget di pagi hari So, untuk kulit kalian yang berminyak Kalau kalian mau pakai face oil Pakainya tuh gak boleh banyak-banyak Tapi harus pakai yang tipis Sedikit aja Dan pakai face oil itu yang lain Dan yang sesuai dengan jenis kulit kalian yang berminyak Contohnya tuh kayak jojoba oil T3 oil dan lain-lain Honestly, sekarang ini aku sudah gak pakai face oil lagi sih Ya mungkin karena aku sudah gak gitu suka lagi sih Tapi kalau kalian kulitnya itu berminyak Yang ingin coba pakai face oil Pakai yang light Dan pakainya itu tipis-tipis aja Setelah itu dia 8 penyebab wajah berminyak Pas bangun di pagi hari If you enjoy this video Jangan lupa untuk subscribe Like video ini Dan nonton juga video-video aku yang lainnya ya And see ya Sub indo by broth3rmax